Kepala bagian perancangan peraturan dan produk hukum pada Biro Hukum KPK, Rasa Mala Aritonang meminta Presiden Jokowi tetap berpegang pada komitmen pemberantasan korupsi. Rasa Mala pun menegaskan saat ini nasib pemberantasan korupsi berada di tangan Presiden. Hal ini diungkapkan Rasa Mala Aritonang usai melangsungkan diskusi di gedung ICW. Dalam revisi Undang-Undang 30 tahun 2002, KPK mencatat setidaknya ada 15 hal yang sengaja diubah untuk melemahkan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi. Adanya Dewan Pengawas yang berwenang menolak laporan KPK hingga adanya wacana surat SP3 atau pemberhentian pendidikan menjadi faktor pergas revisi ini ditujukan untuk merusak independensi KPK. Lebih jauh, Rasa Mala juga menyampaikan kritiknya pada Presiden dan anggota DPR yang hanya berbicara pemberantasan korupsi ketika musim kampanye tiba. Menurut kami, ini momentumnya buat Presiden menunjukkan bahwa memang Presiden punya keberpihakan dalam konteks pemberantasan korupsi. Hal yang sama juga sebenarnya kritik ini disampaikan kepada DPR. Tadi pemberantasan korupsi ini bukan cuma buat kampanye, waktu mau pemilihan kemudian orang semua ngomong soal pemberantasan korupsi. Mana dong satu tindakan atau satu keputusan dari DPR misalnya yang menunjukkan bahwa DPR memang memperkuat pemberantasan korupsi. Sampai hari ini kita nggak pernah melihat itu. Dan hari ini yaudahlah, bolanya sekarang ada di Presiden. Presiden sekarang yang punya keputusan dan terus saya kita mengharapkan bahwa Presiden punya empati, Presiden punya keberpihakan terhadap kita yang berdiri di garis pemberantasan korupsi. Saya pikir nggak ada jalan lain.